Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna pertama dalam rangka penyampaian pengantar Duaran Perda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan nota pengantar Duaran Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh BAM Perda DPRD. Rapat paripurna pertama penyampaian Duaran Perda Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah. Pada selasa pagi dan turut dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat serta anggota DPRD Tanjab Barat dan para OPD di lingkungan Pemkap Tanjab Barat. Dalam arahannya Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 2 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No. 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD No. 2 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 150 Ayat 1, huruf C, quorum tercapai. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melalui Sekretaris Daerah Agus Sanusi menyampaikan Dua rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 7 tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 5 tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 7 tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam sambutannya Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEM PERDA Muhammad Zaki menyampaikan penjelasan dua rancangan peraturan daerah atau RAN PERDA inisiatif DPRD oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesantren dan Sekolah Agama serta tentang Pemakaman Umum Terpadu Selanjutnya Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penetapan program Pembentukan Peraturan Daerah atau PROPEM PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Henry Zal Selanjutnya memingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan bersatu menetapkan program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jabung Barat tahun 2022 bagaimana tercantum dalam pembentukan dan memperkenalkan bagian yang tidak terpisahkan Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan